Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal munculkan layanan investasi 3 jam bagi penanaman modal sektor SDM. Sebelumnya rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengurus izin berkisar 20 hingga 40 hari. Penyederhanaan perizinan ini diharapkan bisa mendorong realisasi investasi di sektor ESDM. Dikutip cnnindonesia.com, langkah Kementerian SDM dan BKPM ini diambil karena sebagian besar dari 100 realisasi penanaman modal tertinggi berasal dari sektor ESDM. Kedua instasi menjamin 9 perizinan usaha mencakup 1 perizinan usaha sektor ketenaga listrikan dan 8 izin usaha sektor minyak dan gas bumi. Di antaranya izin penyediaan listrik sementara, izin sementara penyimpanan minyak bumi, BBM dan LPG, izin sementara penyimpanan hasil olahan CNG, dan izin sementara penyimpanan LNG. Data BKPM menyebutkan sektor SDM berkontribusi sebesar 490 triliun rupiah atau 21 persen dari total investasi sebesar 2.333 triliun rupiah antara 2012 sampai 2016. Sementara itu, Menteri SDM Ignatius Jonan menyatakan layanan percepatan izin investasi yang bernama ESDM 3J itu untuk mendapatkan target investasi senilai 500 triliun rupiah. Target investasi tersebut menyebutkan investasi di sektor ketenaga listrikan dan panas bumi sekitar 135 triliun rupiah, sektor Minerba 91 triliun rupiah, dan sektor Migas mencapai 276 triliun rupiah. Jonan menyebut layanan ESDM 3J baru melingkupi sektor kegiatan usaha di ketenaga listrikan dan Migas yang sangat dipengaruhi harga minyak dunia. Oleh karena itu, Jonan berharap dengan adanya ESDM 3J dapat merealisasikan target investasi pada 2017 sebesar 568 triliun rupiah.